Tujuh mayat ditemukan di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada minggu pagi. Diduga ketujuhnya terlibat dalam tawuran dan kabur dari kejaran petugas yang sedang berpatroli. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan tujuh jasa tanpa identitas di Aliran Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga pada minggu pagi. Posisi ketujuh jenazah tidak berjauhan saat ditemukan. Salah seorang warga menyatakan sempat melihat adanya keramaian pada Sabtu dini hari. Warga tersebut menceritakan keramaian tersebut kocar-kacir ketika ada patroli. Timah mayat di sini. Timah ada patroli. Awalnya, langsung pada lari ke sini. Tidak tahu-nya dapat anak satu. Dikali, kira. Terus begitu dibawa di pos, dapat satu lagi. Ketangkep tuh ya? Ketangkep? Ya, ada yang megang tuh. Anak buah bengkel. Tidak tahu. Banyak emang temen-temennya. Mau ngapain mereka, Pak? Masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tauran atau apa gitu? Ya, bisa jadi mau tauran apa-apa. Oh, jadi mereka nongkrong gitu, Pak. Terus ada patroli. Kabur. Terus bagian nompat ke sini, Pak. Ya, pada lari ke-pati sih. Oh, anak-anak tanggung apa muda apa gimana, Pak? Bisa jelasin. Apa remaja? Pantaran, nah tanggung-tanggung. Apa dia mau tauran apa lagi nongkrong minuman keras gitu, Pak? Kalau masalah minuman dan nongkrong, memang nggak persis. Ini warga mana sih, Pak? Nongkrongnya di mana, Pak? Posisi nongkrongnya di mana, Pak? Di seberang. Di seberang sana? Seberang kali ini, berarti. Di seberang kali. Cikiwul, Pak. Bukan, itu masih bojong-bohjong-bohjong. Oh, bojong-bohjong-bohjong ya? Polisi bersama BPBD kemudian melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat untuk memastikan ada tidaknya mayat lainnya. Ketujuh jenazah yang ditemukan dibawa ke rumah sakit Polri untuk proses identifikasi jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dewi Hapsari, TV One, menggabarkan. Terima kasih.